Femz, nah saya pengen tau nih, kamu kira-kira punya hobi apa sih? Biasanya kan hobi itu banyak yang main game, ya kan? Terus itu main bola, basket, terus apa lagi? Wah, macem-macem lah, ya? Nah, cuma bagaimana kalau misalnya hobinya kita ganti agak sedikit anti-mainstream? Lempar pisau? Buh, ngeri, Femz! Nah, kayak gimana? Yuk, sama-sama ya, kita lempar pisau. Kita geser ke Paris, Vanjava, Bandung. Di sini ada komunitas unik yang berhubungan dengan pisau, Femz, yakni The Lempis, akronim dari lempar pisau. Komunitas ini sudah mempunyai cabang di kota-kota besar, di seluruh Indonesia. Puh, udah skala nasional nih. Peminat olahraga lempar pisau di kota Kembang ternyata sangat tinggi. Total ada 140 orang, Femz. Uniknya nih, kegiatan ini bukan hanya dimonopoli kaum Adam saja, kaum Hawa juga gak mau kalah, Femz. Buh, saya pisan, ya mah? Tapi kenapa ya? Kok banyak mojang Bandung yang ikutan komunitas lempar pisau ini? Sekedar hobi atau buat belah diri sih? Ini sesuatu yang mungkin beda dan tapi terarah gitu tujuannya gitu. Jadi gak yang cuman sekedar gimana gitu, cuman kayak terkesan main, enggak gitu. Kita terarah, ada visi-visi kita juga di sini. Untuk tergabung dalam komunitas ini, gak boleh sembarangan. Ada ujiannya juga. Gak tanggung-tanggung. Ujiannya sampai 8 kali pertemuan. Waduh, udah kayak masuk CPNS aja nih. Biasanya, anggota baru bisa langsung merasa betah karena suasana di komunitas yang didirikan sejak 2010 ini, emang kekeluargaan banget, Femz. Melempar pisau kelihatannya sih gampang. Padahal ada tekniknya lho. Mulai dari full spin atau putaran penuh. Terus ada no spin alias tanpa putaran. Sampai half spin, setengah putaran. Tapi beda pisau, beda pula nih tekniknya. Beda teknik, jelas. Beda pula hasilnya. Kalau tekniknya salah, jangan harap pisau bisa menancap di log atau target sasaran, Femz. Nah, untuk menguji sudah sejauh mana di kemahiran para anggotanya, gimana kalau akang-akang sama teteh-teteh ini diuji? Targetnya, buah melon berukuran kecil dari jarak 5 meter. Kira-kira bakalan tempat sasaran gak ya? Wah, ternyata gak semudah itu, Femz. Beberapa peserta masih ada meleset sasaran. Tapi, ada juga nih yang tepat sasaran seperti si bapak ini. Wih, keren pisat, eh. Bisa nih, si bapak jadi atlet jauh barat buat penanti. Yap, lempar pisau ini ternyata sudah diakui sebagai sebuah cabang olahraga baru. Bahkan, sudah ada federasi olahraga segala, Femz. Kita punya cita-cita dari awal, lempar pisau dan kapak ini jadi cabur. Cabang olahraga yang dipertandingkan di pon. Kita doain deh, agar cita-citanya bisa terkabulkan. Rakan di Indonesia, Indonesia berdunia. Lempar pisau, cuk, cuk, cuk. Borlem Pika, berdaya bersatu berdaya. Terima kasih telah menonton!